Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi na'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa naudu billahi min sururi anfusina wa min sayati amalina mayyahdilahu falamudilalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan nabdu wa rasuluh rabbi istrahli sadari wa yasirli amri wa ahlul ngukta tamilissani yafkuhul qawli amabadu yang keberhormati Bapak Dhani Pristiawan selaku lorah desa salam rejo peserta perangkat Bapak Dr. Andes Nur Abadi Emma selaku imam dan khotib salat idul fitri di panggir ini Bapak takmir masjid di lingkungan salam rejo dan Bapak Ibu serta jemaah salat idul fitri yang berbahagia puji dan syukur marilah kita panjatkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul 8 selam rejo untuk melaksanakan salat idul fitri 144 jiria pada pagi hari ini tak lupa salat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada jenat kita Nabi Muhammad salallahu assalam yang kita tunggu sahabatnya besok di yaumil akhir Bapak Ibu jemaah salat idul fitri yang berbahagia kami atas nama wakil panitia mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1444 jiria takobalallahu minna wawinkum jalanullahu wa'iyakum minal a'idin wal fa'idin tak lupa kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang saya bicaranya kepada jemaah yang telah hadir di lapan salam reju untuk melaksanakan salat idul fitri di pagi hari ini terima kasih kami semakin kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan panitia atas bantuan dan kerjasama dalam menyediakan tempat sehingga rangkaian salat idul fitri di pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik tak lupa kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyediakan tempat kurang berkenan di hati Bapak Ibu jemaah sekalian untuk selanjutnya akan kami sampaikan perolehan jakat fitrah dan mal di lingkungan masjid di lingkungan lapangan selam reju yang pertama masjid al-mu'minun giyoso mendapatkan jakat beras 641,5 kg dan jakat fitrah berbawa 1.200.000 dan jakat mal 750.000 rupiah yang kedua masjid al-mu'min giyoso jakat fitrah beras 502 kg dan jakat uang 290.000 yang ketiga masjid al-hikmah mentopayan mendapatkan jakat beras 430 kg masjid baytu salam karangwetan yakat beras 633,5 kg yakat fitrah uang 3.280.000 rupiah dan jakat mal 100.000 masjid al-hidayah kelampok kidulan yakat beras 740 kg yakat fitrah uang 3.610.000 dan jakat mal 620.000 masjid baytu mutakin mentopayan maaf musola baytu mutakin mentopayan mendapatkan yakat beras 325 kg dan yakat uang 175.000 musola nurhuda disil yakat beras 354 kg dan yakat mal 650.000 rupiah masjid fatul iman disil yakat beras 257 kg dan yakat mal 1.305.000 rupiah bapak ibu jamaah yang diramati Allah demikian perolehan jakat di lingkungan masjid dan untuk selatitul fitri pagi hari ini akan dipimpin imam dan khotib bapak nur abadima dari bangun cipto sentulu dan demi kesempurnaan rangkaan selatitul fitri kami mengimbau kepada jamaah sekalian untuk jamaah putri tidak melepas mukana selama khotbah berlangsung dan untuk jamaah putri tidak merokok terlebih dahulu demikian apa yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya salam wa'af Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh